Begini, taubatan nasuhah itu, para sahabat ada yang mereka sebelum beriman kepada Rasul, itu kan orang-orang, ya Allah, contohnya gak usah jauh-jauh deh, Umar bin Khotab sebelum masuk Islam, beliau menghunus pedang mau ngapain? Coba, mau bunuh Nabi Muhammad, ada sahabat yang sebelum masuk Islam karena homemade mereka, kalau homemade kita adalah buat dodol, buat rengginang, buat apa lagi? Bakwan goreng, itu homemade di rumah kita, kalau homemade mereka itu buat arak dengan korma, dengan anggur, korma itu buatan rumah mereka, arak minuman keras, sampai mereka juga ada yang paling hebat lagi, dosanya itu Orang yang membunuh, orang yang paling dicintai oleh baginda Rasul, Pamanda Hamzah, dibunuh sama wahsy, ada 70 lebih tusukan pedang dan tombak di tubuhnya, sampai jantungnya diambil, dikerat sama hindun, tapi wahsy dan hindunnya masuk Islam Kalau kita lagi umroh, ziarah ke makam Rasul, kadang juga kita ziarah ke Gunung Uhud, itu kuburan Pamanda Hamzah di depan Gunung Uhud yang kita doakan Allah magfir syuhada, Allah magfir syuhada Uhud, ya Allah ampunlah dosa daripada para mati syahidnya Uhud, terutama Pamanda Hamzah bin Abdul Muttalib Nah hadirin, Hamzah ini dibunuh kayak begitu, tapi wahsy yang membunuhnya masuk Islam, sehingga ada keraguan dalam hati para sahabat yang mereka pernah buat dosa yang sangat hebat terdahulu Ya Rasul, dosa kami diampuni, enggak? Nah ini pembahasan yang poin pertama, tobatan nasuhah Dari situlah datang suratnya, turunlah ayatnya, yaitu surat Az-Zumar Surat ke-39, ayatnya ke-53 Nih, ayat ini turun untuk memberikan motivasi bagi orang-orang yang dulu pernah berbuat dosa yang aneh-aneh Jangan putus asa Keywordnya dari Allah itu La taqnatu mirrohmatillah Jangan putus asa Coba kita buka ayatnya Qul, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu mirrohmatillah 53 Nih Qul, katakanlah wahai nabi Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Mereka yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa Ala anfusihim Ke atas diri-diri mereka berbuat dosanya itu Kan jadi beban bagi diri kita perbuatan dosa itu Allah katakan La taqnatu mirrohmatillah Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ini yang membuat sahabat dulu, ya Allah Nyaman mereka tenang Jadi, kalau ada orang dosa sebesar apapun Taubat nasuhah Hapus Kalau nanti setiap benda tanah Ataupun apapun yang Menyaksikan perbuatan dosa seseorang Ketika dia sudah bertobat nasuhah Dilupakan oleh Allah Malaikat pun dilupakan untuk tidak Untuk hilang catatannya itu Tidak akan menyebutkan nanti Nggak bakal lagi dibuka aib-aib orang Taubat nasuhah di akhirat nanti Ini prinsip dari Allah Begitu Allah maaf penyayang Pak Ustadz, gimana kalau sudah taubat kembali lagi? Ini yang repot Makanya tadi Kita tulis syarat yang ketiga apa? Tidak mengu Mengulangi Gimana kalau sudah mengulangi lagi? Ya sudah, taubat lagi Sampai betul-betul datang hakikat Taubat Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV